Memberikan gelagat akan bermanufur pada bursa transfer putaran ke-2 BRI Liga 1 2021-2022. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu membuka peluang untuk belanja pemain. Kalau saya sebagai pelatih, mungkin saya akan berusaha untuk mengisi kekosongan dalam tim, kata Presiden Persija Jakarta, Mohamad Rapanca dalam konferensi Pers Virtual, Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, pria yang karib dipanggil Panca itu menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu evaluasi dari Angelo Alessio. Dia menegaskan bahwa arsitek asal Italia itu punya kebijakan mutlak dalam menentukan skuad Persija Jakarta. Namun, semua keputusan final terkait perlu pemain baru atau tidak itu tergantung pelatih. Terakhir saya bertemu dengan pelatih, dia bilang masih yakin dengan skuad saat ini, jelas Prapanca, sesuai dengan kalender periode registrasi FIFA, bursa transfer paru musim BRI Liga 1 bakal dibuka pada 29 Oktober 26 November 2021. Kehilangan banyak pemain krusial pada awal musim tanpa mencari pengganti yang sepadan. Macan Kemayoran memutus kontrak Mark Klok dan melepas Sandi Sute, Alfat Fatir, dan Harry Susanto ke Persis Solo. Akibat tergerusnya skuad bertabur binak itu, grafik performa Persija turun drastis. Hingga pekan ke-7 BRI Liga 1, Macan Kemayoran hanya mampu bertengger di posisi ke-8 dengan 10 poin, Alessio akan berusaha memberikan hasil yang terbaik pada seri ke-2 BRI Liga 1. Namun, bila Alessio memerlukan, mungkin akan ada tambahan pemain, ucap pria yang juga menjabat sebagai direktur utama PT DMS Propertindo terbuka itu. Sementara itu, manajer Persija, Bambang Pamungkas mengungkapkan bahwa Alessio belum meminta penambahan pemain baru pada bursa transfer paru ke-2 BRI Liga 1. Bambang mengatakan, Alessio masih percaya dengan materi pemain Macan Kemayoran saat ini, namun tetap membuka kemungkinan untuk bergerak aktif ketika bursa transfer telah dibuka. Seperti yang disampaikan Alessio di konferensi pers beberapa waktu lalu, Alessio tidak mau membahas penambahan pemain dulu pada saat ini karena dia percaya dengan skuad yang ada, Imbu Bambang dalam konferensi pers yang sama, dia akan maksimalkan pemain yang ada dan dia yakin bahwa pemain yang ada bisa memberikan yang terbaik untuk Persija. Sehingga, dia tidak ingin membicarakan kemungkinan pemain yang akan didatangkan pada putaran ke-2 nanti walaupun itu menjadi opsi yang sangat mungkin dilakukan, tapi dia tidak mau memabahas itu saat ini. Segala keputusan teknis 100% di tangan pelatih. Manajemen sifatnya mempertimbangkan apa yang dibutuhkan pelatih berkaitan dengan tim. Itu yang akan dilakukan di putaran ke-2 nanti. Artinya sangat memungkinkan penambahan atau pengurangan pemain tergantung dengan kebutuhan pelatih di dalam tim. Manajemen akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan tim, papar pria yang sering dipanggil BP itu.